Intro Sekarang kita sampai kepada pembahasan jika jamaah terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan masuk laki-laki perempuan biasanya masjid besar ada jamaah perempuan ada jamaah laki-laki jika jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan maka barisan yang terbaik seperti di sabdakan Nabi barisan yang terbaik bagi jamaah laki-laki adalah yang paling depan karena yang paling depan itu menjadi yang paling jauh dari perempuan sebab ingat aturan barisannya perempuan di belakang, rombongan perempuan di belakang, rombongan bapak-bapak di depan maka barisan yang terbaik adalah barisan yang paling depan bagi kaum pria dan yang paling bagus bagi wanita yang paling belakang sedangkan bagi jamaah ini gambarnya seperti itu lihat gambarnya ada di sini jadi ini lihat gambarnya seperti ini ini pria ini wanita pria wanita kemudian artinya semakin jauh dari barisan sholat laki-laki dari barisan sholat yang perempuan maka itu terbaik hal ini berdasarkan hadith Nabi SAW Nabi Huraira dari Nabi Huraira radiyallahu ta'ala kalau Rasulullah Rasulullah bersabda khairusufu firrijali awwaluha sebaik-baik barisan kaum pria adalah paling depan besharruha akhiruha yang paling jelek ada yang paling belakang dan memang yang paling jelek itu bukan satu yang jelek dengan dibanding yang yang jelek itu gak sholat maksudnya dibanding yang pertama itu baik ada perempuan atau tidak ada perempuan apalagi di saat ada perempuan wakhairusufufun nisai sebaik-baik sopnya perempuan adalah akhiruha paling belakang wasyarruha dan yang paling jelas selek adalah awwal dua ini adalah perempuan di saat tidak ada laki-laki di saat ada laki-laki mohon maaf di saat ada laki-laki sop perempuan yang paling belakang yang paling bagus catatan ini penting kami nukil dari Imam Nawawi catatan berkaitan dengan hadith ini Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab syarah muslimnya karena ini kitab imam muslim disebut imam muslim dan Imam Nawawi mensyarahnya berkaitan dengan hadith ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa cara seperti ini yang disebutkan dalam hadith ini berlaku jika diantara jamaah atau makmum laki-laki dan jamaah atau makmum perempuan tidak ada satir pemisah penghalang akan tapi jika diantara makmum laki-laki dan perempuan ada satir ada pemisah atau penghalang satir maka yang terbaik bagi perempuan adalah sop yang pertama sama yang paling depan maksudnya yang paling depan dari rombongan perempuan sop pertama pertemuan ada pun untuk sop pertama disini kurang jelas sop pertama perempuan bukan perempuan bersama laki-laki sopnya perempuan barisan perempuan yang paling depan di kalangan di rombongan perempuan itu kalau ada satir ya kalau ada satir ada pun untuk ukuran panjang tinggi dan lebar satir diperkirakan bisa pokoknya bisa menghalangi pandangan makmum perempuan kepada makmum laki-laki yang ada depannya itu saja sekiranya tidak tidak melihat rambutnya sisiran rambutnya kopiahnya warna apa dan sebagainya seperti itu ini semua dalam irama mewujudkan kekhusuan ini gambarnya ada satirnya yang ada satirnya ini ada satirnya pembatas baik makmum yang baru datang nah jika makmum baru datang barisan sudah ada di belakang imam tentunya anggap saja dua makmum atau tiga makmum maka makmum itu kalau datang dari tengah di barisan berikutnya mengisi dari tengah lalu ini harus penjelasan masih ada sedikit kurang jelas makmum yang baru datang ingin membuat barisan baru sebab kalau baru datang satu orang tadi sudah ada kan caranya jika satu orang berada di kirinya kan gitu kalau yang ada di kanannya sudah ada ingat kalau dua makmum satu makmum satu imam jajer makmum di kanan di kanan waju sedikit jika ada makmum yang kedua di kirinya baru makmum dua-duanya mundur atau imamnya yang maju nah kalau kita buat sob baru sob pertama sudah penuh bagaimana kita mulai sobnya dari tengah kanan kiri kanan kiri dan seterusnya kok idahnya begitu seterusnya sampai barisan solat terisi dengan penuh bukan dari pojok kiri atau kanan seperti yang banyak terjadi di masyarakat mulai sobnya dari pojok kanan pojok kiri atau dari sisi kanan sisi kiri bukan itu kaedahnya sederhana kaedahnya catatan selalu catatan itu ada sesuatu yang perlu diperhatikan kaedahnya adalah semakin dekat dengan imam akan semakin mudah mendengar atau melihat imam maka itulah yang terbaik ya semakin dekat dengan imam dan semakin mudah mungkin akannya diganti dan ya dan semakin mudah mendengar atau melihat imam maka itulah yang terbaik selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati